Saudara tim kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon mendatangi baris krim Polri Jakarta. Kedatangan ini terkait dengan laporan yang dilayangkan kepada ayah kekasih Vina Ibtur Rudiana. Tim kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon tiba di gedung baris krim Polri pada kami siang. Kedatangan mereka dilakukan guna memenuhi undangan penyidik baris krim terkait dengan laporan terhadap Ibtur Rudiana yang dilayangkan oleh kliennya Hadi Saputra. Ini kami di baris krim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik baris krim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Dimana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Merespons laporan yang dilayangkan terpidana kasus Vina, kuasa hukum Ibtur Rudiana, Pitra Ramadhani pun menegaskan tidak akan menghalangi upaya hukum. Namun dirinya menegaskan juga agar semua pihak menjunjung tinggi asas peraduga tak bersalah dengan tidak menuduh dan menduga hal yang kebenarannya belum terbukti. Kita tidak akan menghalangi orang yang melakukan upaya hukum. Akan tetapi saya hanya mengingatkan agar kita semua tetap menjunjung tinggi asas peraduga tidak bersalah. Jangan menghakimi seseorang dengan menuduh perbuatan hal-hal yang macam-macam yang kebenarannya juga belum terbukti. Setelah sakat atal, kini giliran Rivaldi Aditya Wardana, terpidana kasus Vina Cirebon, akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Kuasa hukum Rivaldi menyebut, pihaknya telah menyiapkan 8 saksi fakta dan 6 berkas sebagai memori PK dan Nofum. Menurut rencana, berkas lengkap memori pengajuan PK akan diajukan pada 15 Agustus 2024. Kuasa hukum yakin, kliennya tidak terlibat dan bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan tujuh terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP sebelah sini ya, tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya, kami tetap ya pada perdoman bahwa ini ero in persona, ya kan? Dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi, melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Di sisi lain, saat ini sidang pengajuan kembali Saka Tatal juga masih bergulir di pengadilan negeri Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal telah mengajukan 10 Nofum atau bukti baru dalam menjalani persidangan pengajuan PK. Kini keputusan pengajuan PK Saka Tatal berada di tangan Mahkamah Agung. Tim Liputan Kompas TV